Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel jason di segmen motocop Oke jadi kali ini perjalanan kita kali ini adalah lagi menuju ke Mojokertor dan sekarang kita lagi melewati ya akses dari bulan baru menuju ke Mojokertor lebih tepatnya mengurasi atau daerah ke Medaeng jadi ini nanti kita akan melewati jalur Bypass kriang untuk menuju ke pasar kriang Oh sorry bukan Bypass kriang sih Bypass kriang itu ada di abisnya Tugu ini udang tapi kita akan dari jalan keletek geluran dan sepanjang ya jalur maut juga sebenarnya dan sebelah kiri kita ini adalah mau ke arah Bungu Rasik dan ke arah Medaeng ya karena kenapa dinawakan Medaeng karena memang ada penjara Medaeng disitu akhirnya Medaeng juga namanya Nah kita akan ambil ke kanan kalau ke kiri kita tuh ngambil ke arah tol jadi jangan sampai salah masuk ya kita ambil ke kanan jadi perjalanan disini sebenarnya jalan udah mulus ya karena saya kukuparin sudah pernah lewat sini juga habis dari arah batu lewat jangar jadi saya pulangnya lewat sini jadi asfal disini sudah sudah ada ini perbaikan ya dan sudah ada peningkian asfal jadi keadaan disini tapi bukan sini ya nanti di depannya ya mungkin suka ada geluran itu sininya masih asfal lama tapi masih mulus nah biasanya ini lampu merah ini disini agak lama dan bikin macet teman-teman kalau siang hari siang-siang jam-siang terkeluar ini macet disini biasanya nah kebetulan langsung hijau langsung kita gas dan perjalanan kita masih panjang nah bisa kita lihat trotoar sorry bunga trotoar pembatas jalan sebelah kiri tuh sudah mulai merendah ya karena memang sering adanya peninggian asfal disini sering adanya perbaikan dan masih disini asfalnya mulus enak dibuat ngeput cuma hati-hati jalur disini banyak sekali jeklongan yang tidak bisa diprediksi teman-temannya kalau kalian naik mobil masih aman tetapi kalau naik motor tidak bisa jatuh nah bisa kita lihat disini sudah mulai lurus jalannya saya rasa nanti sampai ke arah pasar kerian tuh nggak sampai pasar kerian sih sampai ke akhir dari jalan besar ini overall jalannya 90% lurus beberapa aja yang ada rongga-rongga seliburonggalan-ronggalan seperti ini ya bisa kita lihat seperti ini seperti ini seperti ini itu hanya disini doang sama nanti di depan sedikit karena sudah sebagian besar sudah ini sudah di asfal peninggian ya ditumpuknya soalnya tapi nanti di jembatan tropodo itu ya banyak bolong-bolong masih hati-hati-hati nah disini langganannya macet teman-teman kalau pagi tuh disini kalau siang sore jam pernah kerja itu di geluran sudah sana tapi ini saya masih pagi sekitaran jam 7 ya nggak sampai jam 7 sepertinya yang setengah 7 ini masih sepi lowo menar banget kita bisa but jarang sekali ada kemacetan sekalipun ada kemacetan itu pun hanya pertigaan-pertigaan ya tidak kecil orang-orang putar balik atau pertigaan kecil di geluran nanti sama di sepanjangkan di taman ini saya lari jalan memaju kendaraan sekitar 80 jam masih bisa 100 masih bisa lebih ya cuman karena jalur-jalur maut saya tidak berani terlalu ngebut ini jalurnya menipu kelihatannya mulus tapi terkadang sometimes ada lubang yang tidak bisa diprediksi sekali kalian oleng itu pasti ditampani sama terkadang mobil yang ngebutnya sama seperti kita itu kendaraan bis atau truk itu kata-kata jalannya 80 jam di sini ngebut banget di keratan kendaraan besar-besar tuh ya ini sangat mulus dan lancar sangat lancar senang sekali memaju kendaraan di perjalanan mulus seperti ini nah di depan ini sudah mulai ya terus ini akan pelan-pelan macetnya seperti ini ya sampai nanti dipertingkan ini cuma dipertingkan doang sih saya akan percepat ya karena ini panjang lumayan macetnya saya akan percepat sampai nanti saya sudah bisa jalan dengan normal ya Nah kita lanjut perjalanan kita sudah sudah bisa mulai gas lagi ya di sini dia di meditipin kan ini ada pertigaan yang di dalamnya juga banyak tempat industri ya dan juga banyak perumahan jadinya memang ngacet tentunya tapi saya nengok sebelah puluh itu yang akan keluar tuh masih panjang banget jadinya pertemuannya waduh bener-bener dari arah Sulambaya itu sudah padat apalah dari sebelah sana ya itu itu mau keluar circuit kita lurus terus gas di sini kita sudah mulai bintang lagi karena perjalanan yang lurus lebar dan ya tidak ada macet di depan mungkin nanti macetnya ya ketika puter balik ketika anda nanda orang yang keluar shift biasanya shift shift dari pabrik itu kan shift shift pergantian shift ini trotowar sebelah kanan kita ini baru ditinggikan teman-teman minggu kemarin dasar di bulan minggu kemarin beberapa minggu yang lalu tuh ini kan asfal baru ditinggikan ya baru dipengasfalan lagi jadinya trotowar itu yang di tengah jalan itu tenggelam karena tinggi sama asfalnya itu sekarang kemarin lagi bongkar ya lagi ditinggikan sekarang sudah jadi trotowarnya itu bisa kita lihat masih nancip nancip trotowarnya sudutnya itu di sini macetnya sama perjigaan di depan sepertinya ini pertigaan terakhir ya ini pertigaan kalau ke kiri itu ke pasar Skodono ke pasar agro puspa puspa agro nggak salah ke kiri itu padat juga disitu banyak perumahan juga temen-temen nah ini Insya Allah pertigaan yang bikin macet terakhir itu tadi terdekatnya akan lancar mungkin yang bikin macet hanya orang-orang yang keluar dari pabrik bergantian shift disini saya memacu kecepatan sekitar 22 jam aman tapi hati-hati karena banyak sekali nanti akan ada lubang-lubang yang kalian kaget ya jangan kita tertipu dengan musuhnya sepalu apalagi berkendara matuk ya hati-hati banget karena tiba-tiba di depan tuh ada orang puter balik terus ada mobil di depan itu ada yang mendadak terus juga kadang ada lubang kita di belakang mobil kita mengikuti mobil tiba-tiba kita nggak lihat ada lubang di depan itu hati-hati bisa jatuh kalian itu jatuh terserahnya ditampani sama kendaraan secepat-cepat ini itu banyak sekali itu bisa kita lihat bahkan ibu-ibu orang-orang kecepatannya sama dengan kita mereka pakai helm juga karena memang jalannya sepi lebar nyaman mulus tidak ada angkatan jadinya ya asik dibuat membutuhkan hati-hati aja disini kenapa kok dinamakan jalur maut teman-teman jalur tangkora ya karena memang disini terus di karang hilang di Triorejo terutama di Triorejo itu karena jalannya sempit sana ya truk-truk lawan di sini pun juga sama sama nanti di jalur bypass kerian itu ya bypass ketakeriannya untuk menuju ke jalur Surabaya Matiun Surabaya Solo nah disini ini kenapa dinamakan jalur maut karena memang ya jalurnya cepet banget ini saya aja nggak terasa tiba-tiba ada 85 per jam dan disini lawannya adalah truk dan bis dan truknya pun sama-sama kenceng jadi ketika kalian kesenggol jalan-jalan lain atau nyalipnya nggak hati-hati atau bahkan ada lubang jeglongan yang tidak tampak ya lubang-lubang jebakan-jebakan ini ya kalau jampai jantung ya pasti akan keseruduk sama kendaraan di belakang kalian yang kecepatannya sama jangan sempat ngering sampai disini ada tapi gimana ya itu tubuh kecelakaan belakang mobil kecelakaan itu dibikin tubuh tapi saya lupa dimana posisinya Pak kalau nggak salah disekitaran sini ya mungkin kalau saya salah kalian bisa komentari koreksi di deskripsi eh sorry di kolom komentar silahkan tix komentar nah ini di jembatan tropodo ini rusak jalannya hati-hati terutama di lawan arahnya tuh banyak sekali bolongan teman-teman hati-hati karena disini kita masih macet nah ini ini jembatan tropodo ini eh kita melangkah real dibawah tuh ada real dan ada jalan raya sekaligus ada rawak-rawa jadinya ya memang dibutuhkan jembatan hal yang seperti ini di sebelah kiri kita itu adalah gunung penanggungan tadi kelihatannya ngitip-ngitip bikin nah ini di jalur mau naik flyover dalam arahnya itu ya hati-hati teman-teman itu ada lubang dalem banget apalagi jalannya dari sana ke sini tuh jalannya top speed ya hati-hati kalian kalau tidak pas pada kalau kalian tidak tahu itu lubangnya dalem banget gitu hati-hati ini nanti saya akan akhiri perjalanannya sebelum sampai ke pasar kerian ya memang ini saya gak sampai kerian terlalu panjang gitu durasinya tuh dan tujuan saya kali ini saya mau ke Ngoro, Mojokerto tempatnya ke wisata Ranu Manduro cuman saya lewat sini karena janjian dengan temen di pasar kerian sebenarnya kalau kalian mau ke daerah Ranu Manduro itu deketnya karena lewat porong aja lewat jamanan itu cuman ini sudah jangan-jangan sama temen gak berapa-apa sekalian jalan-jalan terus saya mau ke Mojokerto buat hunting konten itu kan jadi ya saya lewat sini tapi lebih jauh muter-muternya juga kan nyaris ini terkum ternyata jadi overall kalian bisa melihat perjalanan ini perjalanannya lumayan lurus tapi sudah nyampe disini ada perumahan apa yang depan ya ini sejalannya sudah mulai ada asfalt-asfalt peronggalan asfalt tambelan ini sampai nanti di depan ini mulus lagi temen-temen ini masih sekitar kurang lebih ya 10 menit lagi nyampe di sebelum pasar kerian ya ini udah ada ketegak sebenarnya kok nah disini ini jalannya waduh wabang-wabang men di Citra Harmoni dari Ciputra lihat-hati kita lewat sini juga sebelah sana juga jalannya rusak nah disini kita sudah mulai mulus dan ini terus nanti sampai ke depan sana sampai ke Lampu Merah ya Lampu Merah lakanan ke Mojokerto Kota Bypass Kerian ini kita masih belum belum sampai sana masih lumayan jauh sekitar 8 menit lagi tapi ini jalannya mulus mulus banget pakai banget dan lancar tidak ada kendala cuman terkadang disini ada lobang kecil ya hati-hati temen-temen dan juga nanti kadang rem mendadak karena ada truk mobil terbalik itu atau anda dari luar pabrik gitu kan hati-hati ya ya for all perjalanan kita kali ini tidak banyak di komentari karena memang jalanan lurus saja lurus saja tapi ini jalan nasional jalan provinsi ya memang layak untuk diantai jadi monoflog memang bingung saya tidak tahu apa yang mau dicarakan karena jalan yang lurus tidak ada di Surabaya ada penungguan titik ini titik ini belok kanan belok kiri ini tidak ini jalan yang lurus sudah ya boring sih sebenarnya sih sama kayak jalur dari Surabaya ke Pasuruan gitu ke Banyuwangi lurus sana aja saya cuma bisa melomitari bahwa overall perjalanan sini nih aspalnya murus banget sedikit atau lubang hati-hati jadi meskipun ini bisa kalian lembut sampai 100 km per jam bisa banget lembutnya lebih bahkan bisa tapi terkadang ada jebakan Batman lubang-lubang yang ya bisa bikin kalian jatuh tuh beneran kalau kalian gak hati-hati lubangnya lumayan ya mungkin dalamnya 5 cm lebih 5 cm itu banyak ya lubang seperti itu ini saya sekalian mati-mati stop recordingnya sampai di pasar keriannya bisa belum pasar kerian deh karena tanggung disini pernah lagi ya akan ada pertigaan yang akan ke loka kanan jadi kita akan ke Mojoperto tapi mungkin masih kurang ya lebih murid lagi mungkin tapi udah dekat kok nah ini patokan saya ini ada pabrik ini saya lupa pabrik kapan namanya ya nggak salah pabrik kopi atau pabrik carumpok pan lupa saya carumpok pan lupa saya ke pabrik tuh sebelah kanan kita tadi disini sudah mulai banyak kelepasan industri sampai ke kerian nanti sana di depan ya banyak banget truck truck keluar nanti hati-hati wow wow di depan men wow wow pusat panjang banget ini truck depan nih serius panjang banget nih gila ini selama saya ada touring touring ini atau di jalanan ini truck paling panjang nih beneran yang pernah saya lihat yang non-container loh ya non-trainer ini truck grow panjang banget coba ngeri loh nyalip ini beneran nyalipnya jangan tangguh loh nyalip kentaran ini ini mah nyalip ini enak jalannya dibagi dua tapi gak sampai nanti jalannya tuh satu jalur satu jalannya dibagi dua jalur waduh ngeri banget nyalip kentaran ini panjang banget truck kita coba deketin temen-temen buset ini nyalip ini mah kalau kita ke kanan harus bener-bener gila panjang banget ini harusnya keluar ini luar malem truck kayak gini nih kalau keluar siang udah bahaya tuh udah masuk yang satu jalur satu jalur dibagi dua masuknya nah di depan udah hampir sampai temen-temen karena kalau ke kanan ini sudah ke arah mototerto bayi motos kerian dan saya mau belok ke sebelah kiri bukan belok yang lurus ya masuk ke sebelah kirinya karena saya mau ke kota keriannya ke pasar kerian dan kemudian belok kiri ke arah perambon ke boharan dan ke arah mojosari nah terima kasih tuan nonton sampai jumpa di video motovlog berikutnya jangan lupa di like di komen dan di subscribe sampai jumpa di motovlog berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berikan lagi tepuk tangan dan tangan terima kasih terima kasih